Karena itu seperti laboratorium alam, kita memberi data empiris terbaik, lalu dilakukan suatu pembelajaran. Jika bisa diduga penyebabnya, maka tentu bisa menjadi antisipasi untuk menjadi, jangan sampai terjadi kerusakan yang serupa. Posisi saya, ini tentu sebenarnya saya sudah konsultasi dengan Pak Iwan ini. Ini saya mengambil topik data dari pekerjaan komite. Jadi saya coba kembangkan untuk menjadi pembelajaran teman-teman. Nah, ceritanya adalah Jembatan Lengkung Baja Utan Kemayoran itu sehari setelah diresmikan itu runtuh. Memang tidak ada korban jiwa, di mana dalam hal ini ada tim PUPR untuk mencari data-data. Jadi data-datanya bisa lebih luas atau lebih lengkap dibandingannya data-data dari koran. Dari situlah maka saya mencoba membuat analisis. Karena basic saya adalah dosen, peneliti, maka tentu yang saya sampaikan meskipun topiknya relatif sederhana, tetapi kita mencoba melihat dari sisi teoritisnya. Nah, kata kuncinya di sini adalah struktur lengkung. Struktur lengkung dan baja maka mempunyai karakter kas. Jika di-abekan, maka bisa menjadi masalah dan ini yang menjadi diduga penyebab keruntuhan. Argumentasinya akan saya sampaikan agar dapat diingat dan tidak menjadi terulang lagi. Bicara tentang lengkung itu ternyata rumit. Ada yang namanya curved bridge, kemudian ada namanya arch bridge, ada through arch bridge, arch tight bridge, hue bridge. Ini ternyata sesuatu yang jenis-jenis lengkung yang ada. Mungkin saya coba cari gambarkan untuk membayangkan apa yang disebut lengkung horizontal. Ini memang banyak digunakan di jalan. Kemudian ini adalah lengkung sisi atas. Ini kita lihat di pelengkung Kalikuto. Kemudian ada yang pelengkung di bawah sebagai tumbuhan. Kemudian adanya untuk dilewati di tengah. Ini juga gambaran pelengkung juga. Kemudian adanya arch tight. Ini juga sesuatu yang menarik. Nah ini ada gambaran contoh arch tight dan cantilever untuk baja. Jadi meskipun ini pelengkung yang tengah itu arch tight, jadi termasuk bagian tersebut, sehingga dia dapat dilakukan pengangkatan secara mandiri. Nah ini kemudian skew bridge, dan ternyata ini mempunyai pengaruh juga yang perlu kita perhatikan. Jadi kalau orang awam melihat, ya ini mungkin hanya konfigurasinya, tapi ternyata itu berdampak pada karakter daripada struktur tersebut. Nah, mengapa saya mulai dengan nama-nama? Bagi teman-teman yang tidak berpengalaman di jembatan, maka nama-nama itu terasa asing. Seakan-akan itu adalah nama-nama pemberian architek, bukan insinyur. Kalau kita bicara insinyur, itu lebih fungsinya, bukan bentuknya, tapi tadi kita lihat dari bentuk-bentuknya, bagaimana mendapatkan secara praktis, bagaimana mengenai peraturan yang digunakan, safety-nya dan biayanya, karena itu menyangkut hal-hal tersebut. Nah ini penting. Jadi kami mau menekankan, apa sih pentingnya nama bagi seorang insinyur? Nah, nama itu ada kaitannya dengan karakter. Persis seperti kita mengingat nama-nama orang, dengan mengetahui namanya, langsung kita melihat ini karakternya bagaimana. Membayangkan di balik nama itu ada segudang yang harus kita perhatikan. Termasuk di dalam konteks ini, bahwa nama itu mengandung pada strateginya yang bagaimana yang dipilih. Atau cara khas yang harus diperhatikan. Sehingga kita tidak mesti harus langsung menghitung panjang lebar, tapi dengan mengenal nama tadi, maka kita bisa melakukan suatu tindakan yang penting. Nah, kita coba balik ke zaman pendidikan dahulu, antara nama dan analisa struktur klasik. Di mana di dalam analisa struktur klasik kita diajarin bahwa di dalam analisis ada yang namanya balok menerus, ada yang namanya rangka batang, ada yang namanya rangka batang luar, ada yang namanya portal, ada yang namanya grid, ada yang namanya space. Itu kita pelajari. Dan biasanya untuk level S1 yang selalu diutak-atik itu hanya yang balok menerus, rangka batang, dua bidang, dan portal dua bidang. Yang grid jarang. Nanti kita akan lihat, grid itu banyak dikenal seladanya era komputer. Nah, ini bagaimana kaitannya? Pemberian nama itu untuk cara klasik itu diperlukan, karena dengan mengetahui struktur seperti contoh rangka batang, maka kita sudah tahu metodenya tentu berbeda apabila ketemu dengan balok menerus. Kalau balok menerus kita menggunakan cara cross. Sedangkan kalau kita sekarang sebagian besar di dalam analisis selalu berbasis komputer. Nama tidak perlu. Jadi dengan adanya elemen yang dipakai komputer, elemen 1D, 2D, maka hampir semua struktur bisa dianalisis. Padahal di dunia rekayasa yang umum, sekarang yang disebut analisis struktur itu seakan-akan bisa komputer. Kalau begitu tentu akan bertanya-tanya, mengapa kok saya memulai dengan nama-nama tadi? Apa penting yang membahas tentang cara klasik? Ini yang ingin kita coba lihat. Nah, menjadi pakar, menjadi asli, itu tentu perlu pembelajaran. Kalau kita di kampus, memang lebih banyak analisa struktur klasik. Memang bentuk sederhana, termasuk apa yang saya sampaikan hari ini, relatif sederhana, karena memang tujuannya sebenarnya untuk pembelajaran. Sedangkan Pak Dono tadi untuk menulis state of the art daripada rekayasa yang ada. Nah, ini juga sama. Adalah dengan cara klasik itu, kita belajar dasar-dasar ilmu rekayasa. Ada juga yang analisa struktur berbasis komputer, metode metrik, tapi relatif kecil. Karena diharapkan pakai kalkulator biasa, maka tentu jumlah ilmanya tidak banyak. Sedangkan dalam praktek, ini sesuatu yang berbeda banget. Semuanya berbasis komputer. Istilah yang dipakai tidak sama dengan cara klasik. Nah, ini kadang-kadang ada tidak clock antara yang diperoleh di kampus dan praktek. Ini kelihatannya tidak nyambung. Ini yang ingin coba-coba lihat. Nah, kita coba lihat apa sih yang disebut dengan analisa struktur. Analisa struktur, banyak orang mengira itu sekedar hitung-hitungan. Tapi sebenarnya yang namanya analisa struktur itu adalah suatu proses pembelajaran untuk memperhitungkan atau mempelajari, memprediksi perilaku dari struktur. Perilaku, bukan hitung-hitungan sebenarnya. Yang ini bagaimana ini? Tentu tidak mudah untuk mengajarkan, mempelajari perilaku tadi. Sebagai contoh yang dapat kita lihat di sini. Jadi kalau kita lihat, ini adalah suatu cara klasik. Di mana memang fokusnya kalau kita pembelajar itu metode hitungannya. Bagaimana mendapatkan secara akurat dan yang praktis dikerjakan. Jadi saya dulu juga melihat bahwa yang penting itu ngitungnya dulu. Ngitung, tapi yang kita hitung itu apa? Sedangkan pada cara modern berbeda, itu kita tidak fokus pada hitungan. Sekedar melakukan persiapan input dan interpretasi. Nah, interpretasi ke arah mana? Interpretasi pada karakter. Sedangkan kita yang tadi fokus hitungan, tidak sempat untuk melihat atau menginterprestasi atau melakukan parametrik mengenai perilaku-perilaku dari struktur yang dibebani tadi. Mungkin kita coba gambarkan karakter cara lama dan berbasis baru. Jadi aneh sah struktur, tadi kelihatannya masih pun berbeda, tapi sebenarnya tujuan akhirnya adalah mencoba mencari perilaku daripada struktur. Bagaimana struktur itu mendapatkan respon dari beban. Termasuk tadi di Proyek Balang, diperlihatkan juga analisa struktur mengenai pada saat pembebanan teoritis dan praktis ada korelasinya tidak. Kalau ternyata ada, kita akan mantap. Jadi sebenarnya mencoba memprediksi tadi antara teori dan aktual tercapai enggak. Kalau tercapai tentu kita confident untuk melangkah lebih lanjut. Jadi kita coba perhatikan. Dari analisa struktur itu kita sebenarnya tahu perilaku struktur. Perilaku struktur itu sebenarnya kita coba lihat, kalau kita di dalam analisis itu hanya di model. Belum tentu sama di kondisi real. Sedangkan kondisi real perilakunya itu berbeda-beda. Jadi berbeda-beda. Sebenarnya untuk memudahkan itu kita kelompokkan. Kita beri nama agar kita mudah melakukan perbedaan tadi. Dengan nama yang tadi tentu akan berbeda cara menisikapi antara teman manual yang kita menggunakan cara manual dan cara berbasis komputer atau modern. Jadi dalam cara menikapi nama yang di depan tadi dan juga kemudian pilihan analisis kalau mengetahui itu karakternya akan berdampak pada pemahaman terhadap perilaku yang ingin diketahui. Itu kita coba lihat. Ini gambaran tentang analisa modern berbasis komputer dengan satu formula metrik, tiga dimensi, maka semua dapat dilakukan solusi. Kita tidak perlu mengidentifikasi yang A ini balok menerus, rangka batang, atau space frame. Ini yang ada pada sub dan lain-lain. Jadi seakan-akan kalau sudah menguasai sub, menguasai seluruhnya. Itu yang dipahami oleh teman-teman anak-anak muda yang belajar tentang hal tersebut. Sedangkan kalau di dalam analisa klasik, banyak teori di belakangnya. Sebagai contoh, bahwa kita perlu mengetahui apakah ini strukturnya statis tertentu atau statis tak tentu. Jadi kalau tadi Pak Iwan menceritakan antara statis tertentu dan tidak tertentu. Dan kalau kita hanya berbasis komputer, tentu tidak paham. Karena di dalam komputer tidak perlu diketahui itu. Sedangkan kalau di dalam analisa cara manual, itu penting sekali. Kenapa? Karena kalau dengan statically determined, maka kita bisa menggunakan dengan persamaan kesimbangan. Sedangkan kalau indetermate, maka kita perlu menggunakan kompatibilitas. Artinya metodenya lain. Sedangkan pakai komputer, tidak perlu membedakan seperti hal tersebut. Nah, kita di dalam pelajaran, sebenarnya ini bukan hapalan, tapi sebenarnya ini belajar, mempelajari karakter-karakter dari struktur. Sebagai contoh, statis tertentu, tidak terpengaruh oleh adanya penurunan differential settlement. Sedangkan untuk yang menerus terpengaruh. Jadi fondasinya harus kuat dan lain-lain. Jadi ini kan satu gambaran, bagaimana kita mengidentifikasi karakter dari struktur, dari setiap struktur tadi, sehingga kita bisa mempersiapkan hal-hal yang tentu berisiko. Ini gambaran juga, bahwa dengan memahami adanya tak tentu tadi, maka tentu terjadi struktur yang lebih kaku dan lain-lain. Tanpa kita harus perlu menghitung. Tapi dengan melihat itu, sebenarnya belajar memahami karakter-karakter dari struktur yang akan kita lihat. termasuk juga bentuk rangka. Apabila itu statis tertentu, maka tentu pemasangannya relatif mudah. Tetapi kalau pada saat dia menjadi statis tertentu, maka panjang pendeknya harus teliti. Jadi tidak boleh terjadi istilahnya ketidaktepatan dari sambungan, karena itu akan berpengaruh dan itu tidak sederhana. Jadi inilah kadang-kadang sistem struktur kita bisa tentukan. Ini juga kita coba lihat tentang bagaimana pengaruh daripada tumpuan, apabila statis tertentu maupun tidak tentu. Tentu ini disesuaikan dengan kondisi-kondisi tanah yang ada. Tanpa kita perlu harus melakukan hitungan-hitungan. Tapi dengan mengetahui karakter-karakter dari struktur, maka kita bisa memilih yang tepat. Baik, kalau begitu kami mencoba merangkum jadi proses pembelajaran kita di dalam menjadi ahli struktur, di mana adalah kadang-kadang ini dipertentangkan, karena selalu pertanyaannya, apa yang diberikan di kelas itu tidak menunjukkan kebutuhan lapangan. Tidak ada link and match. Ini kadang-kadang ada teman-teman yang selalu menekankan itu. Padahal ini proses pembelajaran sebenarnya penting sekali, karena dengan cara klasik itu, langkah pertama itu mempelajari perilaku dari struktur. Setelah mempelajari perilaku, maka kita baru menghitung. Memang untuk menghitungnya relatif sederhana. Tapi ini sangat membantu sekali memprediksi perilaku struktur. Sedangkan kalau kita mengandalkan modern atau komputer, kita langsung sedikit-sedikit hitungan. Yang penting keterampilan berhitung. Baru setelah itu, dari tampilannya, kami melihat, karena sekarang kebutuhan dari kut gempa itu mencarakan tiga dimensi, hampir semua hitungan itu kalau tidak tiga dimensi tidak mantap. Jadi semuanya tiga dimensi. Tapi dia tidak tahu perilakunya. Nanti akan kita coba lihat. Pokoknya yang penting warnanya hijau kalau di desain. Ini berbahaya sekali. Masalahnya apa? Output hasil tiga dimensi itu banyak banget. Kadang-kadang tidak dilihat bagian mana yang perlu dilihat. Yang penting hijau, aman. Ini tentu menjadi berbahaya. Ini yang perlu kita waspadai. Nah, kita coba lihat di dalam cara klasik. Tentu ini hanya teori-teori yang kita lihat. Balok itu mekanismenya lentur. Momen dan geser, apalagi balok setiap tentu. Penampangnya dengan lentur tadi bisa berberilaku plastis. Kalau plastis, maka strukturnya daktel. Jadi kalau struktur daktel, statis tak tentu, maka redandernya cukup besar. Ini tentu keruntuhannya tidak tiba-tiba. Tetapi kalau balok, penampangnya daktel, tetapi statis tertentu. Sekali dia mencapai plastis, ya sudah robo. Nah, ini kan tentu menjadi bahan pemikiran. Sehingga positif faktornya lebih tinggi. Nah, kemudian trust. Trust itu bagaimana? Balok dan trust itu sesuatu yang berbeda sekali. Banyak kasus kita jumpai, teman-teman ahli. Itu, ya sudah Pak, kasih dia guna. Jadi suatu sistem portal berubah menjadi trust. Itu sesuatu yang berbeda sekali. Kalau paham terhadap gempa, tentu berdampak pada area yang berbeda. Mengapa? Karena mekanismenya bukan lentur. Ini mekanisme ada gaya axial. Memang lebih kaku, cocok untuk bentang besar, tetapi tidak daktel. Jadi keruntuhannya, sifatnya mendadak. Jadi harus hati-hati di situ. Kemudian rangka space trust. Rangka space trust itu apa keuntungannya? Nah, keuntungannya rangka space trust itu ada lihat, ya nggak ada bedanya. Tapi ada perbedaan. Karena rangka space trust itu akan lebih stabil pada saat pelaksanaan. Nah, ini keadaan-keadaan kita perlu pahami. Termasuk juga rangka frame. Rangka frame itu gabungan sebenarnya pengembangan dari balok menerus, tetapi ada gaya axial. Kemudian ada rangka grid. Grid itu yang harusnya frame menjadi torsi. Kemudian space frame gabungan dari metode-metode tadi. Nah, ini contoh gambaran tentang perilaku yang non-daktel dari rangka trust, yang memang aksia sekali putus, jadi tidak bisa memperlihatkan perilaku lentur yang sifatnya daktel. Nah, tadi saya bercerita banyak tentang rangka. Bagaimana dengan lengkung? Struktur lengkung dan grid itu jarang dibahas di level S1. Saya dulu kuliah di Kajamada, rasanya belum pernah ketemu, ya paling lengkung ada lengkung, tapi grid nggak pernah. Kemudian kita lihat umumnya struktur dan grid. Kalaupun pelengkung diajarin, itu hanya tentang arts atau pelengkung yang seperti ini, atau kabel, hanya seperti itu. Ini pelengkung tekan, ini tarik. Yang seperti tadi kita bahas di depan itu ternyata belum kita dapatkan, kecuali memang kita belajar sendiri. Nah, saya coba buka lagi buku analisa struktur, saksal analisis dari Hebeler yang menjadi perujukan para calon ahli struktur. Itu yang dibahas hanya tentang pelengkung jepit, pelengkung dua sendi, pelengkung tiga sendi, dan type arts. Di mana memang adanya pelengkung itu perilaku daripada balok berubah menjadi perilaku aksial, seperti balok menerus dan rangka batang, sehingga dia menjadi lebih kaku. Hanya memang gaya penyebabnya ini ada kaitannya nanti dengan gaya reaksi luarnya. Nah, ini gambaran pembelajaran tentang perilaku pelengkung. Kalau pelengkungnya ke bawah itu menjadi tarik, kalau ke atas itu menjadi tekan, tapi yang paling penting di dalam pelengkung itu adalah adanya gaya aksi untuk melawan pelengkung tadi. Kalau ini tidak ada, ini menjadi role, maka meskipun bentuknya pelengkung, maka tidak ada itu pelengkung. Tetap ini perilakunya menjadi seperti balok saja, lentur. Nah, ini konsekuensinya apa ini? Konsekuensinya adalah di dalam penyediaan fondasi. Nah, kalau kita pakai komputer dan tidak memahami, merubah sendi-sendi role dan sendi itu sangat mudah sekali. Tapi mengimplementasikan dalam praktek itu bukan sesuatu yang gampang. Karena biasanya untuk beban lateral, tiang panjang itu kapasitasnya kira-kira 20% dari kapasitas aksial. Ini tentu berbeda. Kelihatannya di atas kertas murah, prakteknya mahal. Apalagi kalau kondisi tanahnya tidak mendukung. Jadi ini benar-benar bukan sekedar hitungan, tapi belajar tentang perilaku daripada artadip. Nah, pelengkung atau kita sebut ak itu di bidang vertikal. Di mana di dalam konteks tersebut perlu tumpuan khusus untuk mengantisipasi gaya lateral. Sehingga dengan adanya bentuk pelengkung geometri dan tumpuan yang memang khusus, maka mekanisme lentur yang biasa terjadi pada balok berubah menjadi tekan. Kalau bicara tentang tekan, maka permasalahan stabilitas menjadi dominan. Kalau beton mungkin tidak ada masalah. Kalau baja, maka harus dipahami dengan benar. Memang dengan adanya keunggulan tadi lebih kaku tadi, sehingga kalau digunakan untuk memikul beban gravitasi, memang akan lebih baik. Sehingga banyak digunakan oleh jembatan. Di jembatan-jembatan. Kita melihat, tapi masalahnya di buku Hibler yang menjadi andalan, itu tidak pernah dibahas tentang grove atau skew. Jadi kalau begitu, sebenarnya masalah jembatan pelengkung yang grove dan skew itu, itu sebenarnya istimewa untuk level S1. Kalau bisa diketahui, karena tidak dipelajari. Tapi kalau ada orang mampu, berarti ini anak S1 yang bagus. Nah, apakah kalau sama-sama pelengkung, teori-teori yang kita pelajari bisa digunakan untuk kasus jembatan grove dan skew? Kita coba lihat. Kalau ini arts, oke. Ini kelihatannya seperti skew, tapi enggak juga. Ini karena ada tumpuan. Jadi ini mungkin jembatannya sederhana. Ini kan pendek. Jadi hati-hati. Memang tidak mudah untuk mendefinisikan. Jadi dari gambaran itu kita bisa melihat. Ini adalah gambaran tentang jembatan skew. curve untuk baja. Ini yang menarik sekali di sini. Bagaimana penggunaan adanya bracing-bracing di situ. Karena kita pelajari ini juga ada. Ini biasanya banyak dijumpai untuk bentuk-bentuk lengkung itu kesannya adalah hebat atau kesannya megah, menarik. Sehingga banyak digunakan pada jembatan-jembatan penyeberangan. Kalau tadi ini jembatan-jembatan yang cukup besar. Kita coba tingkatkan. Jadi untuk curve bridge itu termasuk struktur khusus. Tidak dipelajari di level S1. bisa disebutkan sebagai materi tingkat lanjut. Ini disebutkan juga saya temukan di salah satu buku Petro Santakos yang membahas tentang jembatan yang membentuk kurvetur horizontal. Disebutkan ini adalah lebih mahal. Ini memang terkait dengan adanya melengkung itu sangat bagus untuk lalu lintas sehingga kecepatannya bisa baik. Di situ juga diceritakan bahwa jembatan ini menghasilkan atau memerlukan kekakuan torsi. Sehingga cocoknya adalah untuk masuk pada baja. Untuk penampang yang mempunyai kekuatan torsi yang bagus itu adalah penampang tertutup. Termasuk dalam hal ini kalau kita pelajari teman-teman di baja adalah penampang box. Kalau penampang I yang termasuk terbuka maka harus hati-hati sekali. Jadi ini memang sampai nanti kita coba perhatikan. Jadi di sini jelas lebih mahal itu ada kaitannya dengan risiko-risiko yang harus diantisipasi. Bahkan begitu khususnya sampai ada buku khusus yang membahas tentang jembatan GERP atau SKU. Karena di sini akan menghasilkan perilaku torsi yang dominan. Padahal materi torsi itu di dalam pembelajaran level S1 jarang kita bahas. Kebanyakan hanya lentur, inersia. Torsional itu kita pelajari di konstruksi baja. Di situ juga dengan adanya efek tadi akan menghasilkan update pada tumpuan. Artinya apa ini? Artinya harus dipertimbangkan mulai dari tahap desain, tahap detailing, dan tahap pelaksanaannya. Kita perlu belajar mengenal hal-hal tersebut. Ini adalah gambaran. Dan suatu balok box girder yang dianggap kaku, yang dianggap memiliki kekakuan torsi yang besar, kalau dibuat pelengkung tidak ada masalah, tapi kalau dibuat GERP terjadi distorsi. Distorsi yang tentu perlu menjadi perhatian dibandingkan kalau lurus. Kalau melengkung ternyata berdampak di sini, maka kita perlu adanya struktur-struktur yang untuk mengantisipasi yang namanya distorsi tadi. Jadi, tadi kita mulai meskipun kita mau membahas yang sederhana, tapi sebenarnya saya mau menekankan bahwa kalau kita bicara tentang struktur lengkung khususnya di baja, itu tidak sederhana. Kemudian, lengkung tadi ternyata bisa dikategorikan menjadi tiga, arch, scope, dan skew. Yang dipelajari di level S1, kebanyakan hanya pelengkung bidang vertikal. Karakter memikul beban berbeda antara ketiganya. Jadi, kalau kita tidak paham, maka akan berisiko. Nah, bagaimana risiko itu terjadi? Akan kita coba, kita kaitkan dengan kasus di Jembatan Utan Kemayoran. Karena sebenarnya kalau kita sudah tahu risiko tadi, melihat pertama, satu, dua pertemuan pertama sudah tahu masalahnya. Tapi masalahnya, nanti kita coba lihat untuk kasus kemayoran ini. Ini gambaran, kalau sekarang Jembatan tidak hanya fungsi saja, tetapi juga perlu keindahan. Kalau berbicara keindahan, arsitek itu suka sekali dengan bentuk-bentuk lengkung. Nah, tapi kalau insinyur yang mencoba mengakomodasi permintaan arsitek tidak memahami risiko bahwa lengkung itu berdampak buruk, maka tentu menjadi hal yang berbahaya. Ini gambaran tampilan-tampilan Jembatan yang kelihatannya sepele, dan ini tentu arsitek suka sekali. Mungkin dengan adanya internet yang begitu banyak, maka mereka tentu akan mengadopsinya. Nah, ini gambaran, kita sekarang sudah tahu bahwa infrastruktur itu juga memerlukan keindahan, apalagi dengan era adanya selfie. Kadang-kadang sekarang Jembatan tidak hanya dipakai, tapi harus ditampilkan bagus sehingga menjadi ikon daerah atau tertentu sehingga bisa meningkatkan pendapatan daerah dengan konsep pariwisata. Nah, ini perlu teman-teman harus mulai memahami, karena ternyata bentuk itu nanti ada kaitannya dengan non-linear geometri dan itu tentu bukan masalah hindah lagi, itu bukan masalah tentang kekuatan dan stabilitas. Ini gambaran banyak sekali, dan memang tidak memerlukan sampai sedetil panjang 400 meter, sehingga karena konstruksinya tidak besar-besar, maka tentu kontraktor-kontraktor kelas A yang tidak boleh masuk di sini. Ini kalau di daerah ini ada bagian-bagian dari kontraktor daerah atau ahli-ahli daerah. Nah, ahli-ahli daerah karena ingin dapat proyek, tapi kompetensi tidak mencukupi, nah itu yang menurut saya yang berbahaya. Kalau yang tentang 400, maka tentu sumber daya terbaik di negeri ini bisa fokus di situ, maka tentu tidak ada risiko yang kita khawatirkan. Ini banyak hal, contoh-contoh kita coba lihat. Nah, memang fokusnya bukan paling kuat atau panjang, tapi kita mengarah pada bagaimana menjadi daya tarik pariwisata, dan ini ingin diterapkan juga di Taman Utan Kemayoran di Jakarta. Di Jakarta ini tentu keahlinya juga cukup banyak. Kalau ini terjadinya di daerah ujung, mungkin kita tidak perlu wajar. Tapi ini mengapa terjadi di tengah kota yang harusnya pusat ahli ada, kok bisa sampai terjadi kegagalan. Ini gambaran, ini gambaran Hutan Kemayoran, maka tentu bentuk-bentuk seperti ini akan lebih bagus dilihat kalau daripada bentuk-bentuk yang biasa-biasa saja. Ini gambaran, dan ini kelihatan sekali foto sebelum ropoh, ini sebelum diresmikan. Ini jembatan yang nanti akan kita tinjau. Kalau melihat ini memang tidak terlalu, ini biayanya tidak sebanding dengan yang dipakai untuk satu segmen dari Pulau Balang tadi. Ini memang kecil, ini memang istilahnya kelas menengah ke bawah, tapi kelas menengah ke bawah tetap harus, konsep-konsep rekayasa tetap harus berlaku. Ini gambaran kami dapatkan dari internet mengenai jembatan yang kesannya, kalau arsitek mungkin ini kesannya menarik, pendek 40 meter, tapi arsitek maunya kas, agak berbeda, biar kelihatan melengkung ke atas, tidak hanya melengkung at, tapi melengkung horizontal. Jadi ini bagus sekali, tapi sebenarnya untuk bidang engineering harus hati-hati. Ini yang kita coba lihat. Ini tampilannya, ini bentangnya kira-kira 40, dan hitungannya karena memang fokus utamanya dipakai adalah bentuk lengkung. Dipilihannya adalah profil WF. Jadi dianggapnya ini bentang 40, biasa kan bentang-bentang gede juga bisa. Ini yang kadang-kadang menyebelkan. Tadi saya bilang kasusnya menjadi seperti kerikil. Nah, orang-orang yang itu menggunakan istilahnya matanya tinggal melerok saja, tapi ternyata ini yang membuat memelesetkan. Ini gambaran yang tidak terlalu besar. Ini gambaran kita lihat. Ini fokus kayaknya sehari sebelum dilakukan peresmian, jadi memang kelihatannya bagus. Tapi apa yang terjadi setelah itu? Sehari setelah diresmikan, nah, harga agak banyak. Ini memang mungkin kelas, kontraktor kelas, kelas terilah. Tapi tentu kalau sudah seperti ini, apa yang tadi diharapkan kita mendapatkan untung jadi buntung. Jadi mungkin ini harus berbahaya. Ini artinya ini juga penting juga, bahwa meskipun konstruksinya, relatif sederhana, tapi tentu ini adalah membuang duit sia-sia. Mari kita coba lihat mengapa ini terjadi. Ini gambaran. Tentu kalau sudah seperti ini menjadi perhatian. Kalau tadi ternyata tidak apa-apa, maka ngapain kita harus meng-hire atau anggota dari Hagi. Mungkin seperti itu. Karena untuk meng-hire itu kan berbagi rezeki. Ini istilahnya demikian. Oke, ini gambaran. Bahkan dilihat juga bahwa di dalam konteks tersebut ada juga stren atau kabel, struktur kabel. Bahkan ada yang mengidentifikasi ini adalah struktur kabel ini. Tapi menarik. Nanti kita coba lihat. Ini gambaran. Sling, Pak. Ya, semacam sling. Pak Iwan sudah melihat. Pokoknya ini ide-idenya itu sebenarnya kreatif, tapi sebenarnya kreatif tidak bermanfaat. Buktinya ini juga kabelnya tidak tertarik. Memang ada yang tertarik, tapi artinya seperti ini. Ini gambaran. Kita coba lacak. Dan ini menarik di sini. Ternyata dimulai dari adanya kegagalan ini. Dan nanti kita lihat mengapa kok ini gagal. Meskipun sebenarnya kita akhirnya sudah tahu. Ini sebenarnya karena tidak dikerjakan oleh orang yang kompeten. Kalau ini seperti tadi dari teman-teman dari level Pulau Balang masuk, ya ini selesai. Tapi masalahnya kan di kita itu kan, proyek-proyek kecil kan tidak mau. Boleh ini ya. Kelas A ini. Ini maunya seperti itu. Dan tentu harus semua yang masuk atau yang kalau kita tahu bahwa ini struktur berisiko, tentu menjadi perhatian. Oke. Apa yang terjadi? Kita coba pelajari dari gambar yang kita dapatkan dari teman-teman PUPR yang mengakses datanya. Gambarnya seperti ini. Kemudian dari gambar itu seakan-akan terlihat ini bisa, kalau dari dua dimensi terlihat ini bisa menjadi sling, bisa mengangkat ke sini. Tapi kalau melihat dari denahnya, tidak mungkin. Karena ini posisinya jauh. Jadi di samping untuk mengangkat ini sebenarnya tidak efektif. Dan kalau melihat dari detailnya memang tidak ada. Ini gambaran mengangkatnya dari separuh di situ. Seakan-akan ini oke, tapi sebenarnya tidak bisa berjalan dengan bagus. Mari kita coba lihat. Ini detail-detail yang ada. Kemudian ini adalah struktur kabelnya. Struktur kabelnya kalau melihat ini dan di lapangan kelihatannya ada sesuatu yang tidak konsisten, karena di tengah ini bisa narik yang bagian ujungnya, tapi ini masih utuh. Kalau seperti ini, maksudnya ini harus tergeser. Ini detail tumpuannya. Tumpuan yang di foto ini ikut bergeser. Tidak ada turnbacle, jadi mungkin juga tidak kencang. Kalau tidak kencang, mungkin tidak berfungsi. Atau mungkin hanya sekedar ilustrasinya, hanya sekedar tambahan-tambahan saja. Coba-coba, ini yang berbahaya. Ini gambaran. Kemudian ini kalau kita perhatikan sistem fondasinya, juga istilahnya tambah sulam. Kalau kita perhatikan di sini, biasa-biasa saja, tapi setelah ada perubahan, ini ada tambah lagi di sini, tambahnya ini gede banget, tapi tulangannya di sini juga tidak kelihatan. Ini memang ternyata terjadi. Artinya kita sebagai insinyur yang sudah mampu membangun jembatan bentang 400, yang mungkin nomor 3 di dunia. Tetapi untuk kasus yang seperti ini, ternyata di-fail. Kemudian juga penempatan bracing. Apakah bracing ini juga berfungsi? Nanti kita coba lihat sambungannya. Sambungannya sudah oke. Kelihat untuk jembatan-jembatan penyerbangan biasa. Tapi untuk kasus ini lengkung jadi berbeda. Nah, ini saya coba sebutkan bahwa dari memahami tadi, sebenarnya kalau orang yang kompeten, tentu apa yang saya sampaikan ini ngapain dibahas? Iya betul. Tapi banyak yang tidak kompeten yang di Indonesia itu sok tahu. Jadi ini yang ingin, sebenarnya targetnya ke arah sana agar menjadi pelajaran. Oke, bahwa sebenarnya anaisa struktur klasik, mengetahui nama struktur, itu bagus sekali. Karena dapat berguna untuk menjelaskan karakter pentingnya struktur, sehingga untuk mengantisipasi masalah. Jadi ini tentu perlu dipahami oleh kontraktor-kontraktor yang sederhana. Kalau itu kasusnya memang rumit, maka tentu harus mencari siapa kira-kira yang bisa membantu. Sebenarnya kan hanya begitu. Persis seperti malu bertanya sesat di jalan. Jadi kadang-kadang dianggapnya merasa bisa. Ini yang terbayang. Ini untuk jembatan hutan kemayoran, lengkungnya itu sebenarnya masuk vertikal dan horizontal. Tidak hanya vertikal, tapi horizontal. Jadi sebenarnya jembatan hutan kemayoran yang bentangnya hanya 40,9 meter, itu sebenarnya termasuk kombinasi dari jembatan arch bridge, curve bridge. Itu berarti strukturnya khusus. Artinya ini masalahnya komplek. Jadi sebenarnya kalau kontraktor bisa memahami sampai tahap di sini, sebenarnya tidak ada masalah. Problemnya itu dianggap biasa-biasa. Bentang 40. Ini yang berbayang. Seperti halnya kerikil. Itu yang berbayang. Di sini tentu kita memang untuk senior tidak mesti harus menguasai seluruhnya. Tapi minimal kalau kita tahu bahwa ini bukan masalah atau ini masalahnya komplek, maka kita bisa mengkontak ini. Kalau ini sudah dapat, saya kira permasalahan itu tidak. Problemnya kita maunya reks dapat sendiri, jangan berbagi, dianggapnya sepele. Nah itu yang kadang-kadang kesombongan seperti itu, yang kadang-kadang membuat kita kejeblos. Di sini kita coba lihat kalau waktu awal, pada waktu saya meninjau awal, itu saya menganggap itu sebagai arch bridge, sebagai pelengkung vertikal saja. Sehingga pada waktu meeting pada komite, maka saya ingin melihat sistem fondasinya. Sistem fondasinya juga nanti kelihatan bahwa terkesan tidak disiapkan untuk memikul beban lateral. Nah ini tentu menjadi problem pertama. Ternyata di dalam pengembangan lebih lanjut, ini termasuk bentuk jembatan yang punya kurva yang horizontal. Tidak hanya yang atas, kalau atas itu berubah dari lentur menjadi aksial, maka kalau kurvanya horizontal, itu bukan aksial, tapi lentur dan torsi. Torsi ini masalah untuk konstruksi baja. Beda kalau beton. Kalau beton itu bentuknya persegi, torsinya masih cukup besar. Tapi kalau baja, apalagi profil I, itu hati-hati-hati. Sehingga kalau demikian, maka mestinya dengan adanya pemahaman itu, pertama, baloknya penampang open section. Minimal dua, oke itu dua. Kenapa dua? Karena kalau dua, maka torsi itu berubah menjadi kopel. Nah agar dia bisa menjadi kopel, mestinya apa? Harus ada bracing. Tadi kita lihat nanti. Kalau memang mau bagus, harus close section. Bok. Ini memang tentu dari awal sudah ketahuan. Kemudian kondisi tumpuan. Kondisi tumpuannya, itu harus dicocokkan keduanya. Minimal sendi-sendi. Kalau sendi-sendi, berarti mampu menahan gaya lateral. Tetapi kalau torsi, maka harus cepit. Nah ini tentu perlu disiapkan. Fondasinya tentu berbeda. Nah kalau kita coba perhatikan seperti ini. Ini tanahnya jauh, tinggi seperti ini, jelas-jelas ini adalah sistem fondasi yang fokus untuk beban vertikal. Tentu tidak disiapkan adanya gaya lateral. Kan begitu kan? Apalagi di sini kalau kita lihat, kalau adanya torsi tadi, ini tidak disiapkan. Memang menurut penjelasan di lapangan, bahwa desain awal ini telah dilakukan istilahnya review. Tapi yang mereview juga tidak memahami. Dengan mereview, dia hanya melakukan perbaikan sedikit di sini. Dan ini memang nanti menjadi penyebabnya. Jadi seakan-akan sudah ditangani oleh alinya, perencanaannya oke-keh saja, dan kemudian ownernya juga karena tidak memahami karakter tersebut, yang menerima-menerima saja. Karena memang kalau kita lihat reportnya, pasti hampir semua hitungan zaman sekarang itu harus semuanya sudah berbasis komputer. Tampilannya warna-warni, kemudian di situ selalu yang ditekankan, itu lupa tegangannya sudah hijau semua. Itu yang selama ini kadang-kadang mengecoh kita. Ini saya sering tidak menjumpai satu-dua, yaitu banyak. Mari kita coba lihat, apakah bracing itu bisa bekerja sebagai kopol untuk memikul dua ini? Nah ini kan tentu menjadi pertanyaan. Tadi hanya bracing arah vertikal, tapi arah torsi bagaimana? Kemudian juga apakah detil itu mampu memikul sebagai jepit? Nah ini tentu menjadi pertanyaan. Sebenarnya kalau kita sudah tahu berapa menit ini, tentu tidak akan terjadi kegagalan seperti itu. Kalau sebenarnya kalau ditangani dengan baik. Tapi ya itu tadi, karena kasus yang dianggap sepele, sehingga kalau bisa duitnya juga kecil, ya sudah kalau bisa keuntungan dipakai sendiri. Nah ini yang sebenarnya memicu, keserakaan-keserakaan itu yang selalu memicu. Sedangkan kalau memang proyeknya besar dan ini sudah dipahami berisiko tinggi, maka tentu bayarannya juga bagus. Dan semua seperti tadi bentang 400 itu, ya itu semua yang terbaik pasti ngumpul di situ. Kalau yang kecil ini, nah ini asal-asal yang pokoknya asal ngaku lulus e-senior, nah ini yang berbahaya. Nah, oke mari kita coba dari petunjuk tadi. Bahwa dari adanya arts dan curve bridge, maka memang memerlukan analisa struktur tiga dimensi. Kemudian kita mengevaluasi mana sih yang dominan antara arts dan curve. Karena kalau art itu adalah merubah perilaku dari balok lentur ke gaya tekan, itu menghasilkan tendangan lateral dipundasi, maka tentu kita cek fundasinya. Sedangkan kalau perilaku curve, maka akan terjadi momen lentur dan momen torsi sekaligus. Sehingga dengan itu harus hati-hati tentang bentuk geometrinya, struktur keseluruhan dan penampang. Sedangkan penampang tadi adalah profil I yang memang secara teori itu tidak mempunyai kekakuan torsi. Nah, kemudian untuk itu apakah fundasinya apakah cukup sendi-sendi atau harus bekerja sebagai jepit. Ini yang nanti akan kita evaluasi. Kebetulan memang proyeknya kecil sehingga kita bisa melakukan sendiri. Kalau proyeknya besar tentu tidak perlukan waktu yang cukup besar. Nah, ini kita coba lihat pelengkung. Karena kalau kita melihat dari fundasinya ini tidak cocok kalau menahan gaya lateral, apalagi tanahnya seperti itu. Oke, kita coba lihat. Saya akan mengevaluasi sendiri-sendiri. Art dulu, lalu curve. Kita bandingkan. Karena kalau bentuk seperti ini, maka cocoknya hanya yang curve, bukan untuk yang, eh, cocoknya yang art. Pelengkung vertikal, bukan pelengkung horizontal. Kenapa? Kayak gaya aksial yang dominan. Sedangkan ini torsi besar, maka semua tergantung daripada bentuk profil ini. Ini kira-kira diaframa pengikatnya, sehingga torsi dapat diantisipasi dengan adanya kopel daripada dua profil I tadi. Ini gambarannya. Kita coba perhatikan apa yang kita coba lihat. Batang diagonal bracingnya tidak menerus. Padahal untuk momentorsi itu perlu diaframa dan bracing yang menerus. Ini sudah ada teorinya di jurnal-jurnal. Jadi sebenarnya bukan memang bukan masalah yang serius. Problemnya itu adalah bagi yang mengerti tidak masalah, yang tidak mengerti dan menganggap remeh, itu yang masalah. Dan kita hari ini ingin mencoba memberikan istilahnya kewaspadaan. Kemudian kedua, tidak adanya share konektor pada beton di atasnya. Sehingga plat beton di atasnya itu tidak bisa berfungsi sebagai diaframa. Ini tentu semuanya mengandalkan bawahnya saja. Sedangkan plat beton itu relatif cukup berat. Kalau atasnya hanya sekedar dek dari baja, mungkin oke, ringan. Dan karena dek, dia bisa terhubung secara bagus berfungsi sebagai diaframa. Sedangkan kalau beton selama tidak diikat dengan itu, dia tidak bisa megang. Oke, kita coba lihat. Saya mulai dengan sederhana saja, karena saya kerjakan sendiri. Lengkung vertikal 2D, vertikal dan horizontal, dan gabungan keduanya. Ini penting untuk menentukan metode konstruksi yang tepat. Karena pada dasarnya, selama karakter strukturnya kita pahami, maka kita bisa mendeteksi yang buruk dan beda. Kalau kita ngitung hanya untuk mengetahui angka, mengetahui rasio, tapi tidak memahami karakternya, maka tentu kita tidak tahu apa yang kita harus lakukan. Tetapi kalau kita mengetahui karakternya, maka tentu kita tahu apa yang harus kita kerjakan. Ini pentingnya kompetensi isinyur, bukan sekedar tukang hitung. Ini yang penting. Ini gambaran untuk vertikal. Jadi kami coba bentuk panjang, kami menggunakan parametrik jepit sendi. Jadi di sini akan kelihatan, ini kita tinjau di titik 1, ini akan kita tunjukkan gaya horizontalnya, ini vertikalnya, vertikalnya sama. Ternyata kalau kita sendi-sendi, terjadi peningkatan gaya horizontal horizontal yang hampir 8 kali lipat dari vertikal. Bisa dibayangkan? Jadi kalau kita tahu untuk tiang panjang yang tanah itu, untuk gaya lateralnya paling hanya 20%. Tapi di sini gaya lateralnya besar sekali. Jadi dari tadi, kalau melihat dari pondasi seperti itu, tentu menjadi ini tidak mungkin, ini tidak mungkin kuat. Tapi memang gambaran. Sedangkan kalau kita sendi roll, maka yang terjadi momennya besar sekali, lendutannya yang terjadi ada 244 mili. Wah ini besar sekali. Jadi ini tentu tidak cocok. Kalau ini sendi roll otomatik, ini pasti akan roboh. Jadi kita bisa lihat gambaran. Untuk jepit-jepit dan sendi-sendi atas, ini deformasinya, jadi lendutannya, maka ini dianggap relatif cukup kaku. Di mana kalau jepit-jepit itu kira-kira kekakuannya 119% lebih besar daripada yang sendi-sendi. Sedangkan kalau kita jadikan roll, ininya tidak kuat atau terjadi deformasi lateral, maka kekakuannya drop hanya 8,3%. Terjadi pondasi bergeser hanya sebesar 33 mili. 33 mili itu kan sama dengan 3 senti. Kecil nggak kelihatan. Ini yang berbahaya sekali, yang kadang-kadang orang awam tidak pahami. Tidak ada apa-apa, belum sampai roboh. Padahal sebenarnya sudah tidak punya kekakuan. Kemudian di sini kita coba lihat, lendutan lengkung dari sendi ke roll meningkat tajam dari 20 mili ke 24 atau 12 kali lebih besar. Lendutannya kira-kira L per 160. Ini lebih besar dari ketentuan umum, padahal hanya terhadap berat sendiri. Ini kondisi yang jelas tidak bisa diterima. Jadi sebenarnya kalau perencana sudah tahu seperti ini, tentu akan berpikir 2-3 kali. Minimal mencari orang yang bisa membantu untuk mencari solusi. Tapi kalau tidak tahu, jalan terus. Akhirnya bisa terperosok. Kemudian kita lihat, kalau dia bentuknya lengkung horizontal, bentuk lengkung horizontal, ini juga kita bentuknya mengikuti tadi. Ini kita coba lihat, lendutan maksimumnya ternyata meningkat besar sekali. L per 25 bentan. Kondisi ini jelas tidak layak. Jadi kalau kita coba lihat, ini dan bahkan ini hanya bisa jepit-jepit. Kalau ini sendi otomatik ini sudah roboh. Bisa dibayangkan. Jadi dengan hitungan sederhana saja, ini hitungannya saya kerjakan, enggak lebih dari 1-2 jam sambil iseng itu, wah ini sudah enggak bisa ini dikerjain. Oke, ini artinya hati-hati sekali. Kemudian di sini kita coba lihat dari dua simulasi tadi. Sebenarnya kita sudah bisa melihat karakter keduanya itu berbeda. Pelengkung vertikal masih lebih stabil untuk berbagai kondisi. Jadi masih memungkinkan kalau dipaksa. Tetapi kalau horizontal, maka fondasinya itu harus jepit. Bayangkan, jepit berarti tidak menahan gaya lateral, momen, maka tentu sistem fondasinya tidak sederhana yang di atas tadi. Artinya masalahnya itu karena dibuat lengkung yang horizontal tadi. Kemudian kita coba lihat pelengkung horizontal gaya aksial maksimum, hanya 1-2-5 gaya aksial pelengkung dari vertikal. Memang enggak, artinya apa nih? Artinya perilaku dari konsep momen ke rangka batang enggak berlaku. Artinya tidak didominasi oleh efek gaya aksial. Jadi di sini yang penting hanya momen, momen torsi. Jadi di sini yang problem di sini. Perlu tumpuan jepit-jepit. Kemudian kita coba lihat, memang untuk torsi itu tergantung dari bentuk penampang. Jadi bentuk penampang yang berbentuk I tadi, saya coba ganti dengan pipa. Bagaimana dampaknya? Ternyata dengan pipa, dengan ukuran sama, dengan berat yang sama, kalau dia tahu, ternyata terjadi peningkatan yang 18 kali lebih besar. Jadi kalau insinyurnya itu tahu, dipaksa, ya jangan pakai WF, tapi pakai profil pipa. Kemudian tumpuan jepit ternyata lendutannya sangat besar, itu tunjuk bahwa profil WF tidak layak, kalau untuk balok pipa memberikan hasil yang lebih baik atau 18 kali lebih kaku. Nah tentu kalau kita bicara bahwa profil baja dan pipa beratnya sama, harganya sama, kalau dia tahu, maka tentu akan digunakan struktur pipa. Nah ini tentu karena tidak tahu ya, tetap jalan. Lanjut lagi, profil WF itu enggak, tidak layak deformasi terlalu besar. Kalau disatukan bagaimana? Nah ini tentu studi lagi ya. Kita coba disatukan tanpa bracing, kita anggap sebagai momen, kita anggap sebagai sendi-sendi. Kita coba perhatikan, tinjauan jepit-jepit, KA 0,77 untuk sendi-sendi, ternyata dengan sendi-sendi bisa. Artinya ya masih bisa kerja dibanding yang tadi, kalau tunggal enggak bisa. Tapi yang jepit-jepit lebih kaku dibanding yang sendi-sendi. Nah itu lebih bagus ini ya tentunya. Lalu bagaimana kalau kita kasih bracing? Kalau kita lihat dengan adanya bracing, pelengkung ada bracing, kekakauan jepit, KC ini dibanding yang sebelumnya, itu terjadi peningkatan 1,1. Jadi kalau yang tadi jepit-jepit, ya enggak terlalu pengaruh ya. Sedangkan kalau yang sendi-sendi dengan adanya bracing itu membantu sekali. Ini yang membantu sekali, yang meningkatkan. Ini bukan masalah ikatan angin, tapi memang ini menjadi karakter untuk menantorsi tadi. Nah masalahnya kan di, tadi tidak ada bracing ya. Jika ada bracing tentu akan membantu. Tapi di hutan kayu tidak ada bracing yang menerus. Kita bahas ya selanjutnya, struktur jembatan hutan kemayoran, pelengkung ruang didominasi efek pelengkung horizontal. Berarti yang menentukan itu. Memang tidak ada gaya lateral yang cukup besar, tapi memerlukan tumpuan jepit momen untuk mengantisipasi torsi tadi. Ini gambaran penggunaan profil pipa kalau digunakan tentu sangat membantu. Nah tentu pemahaman itu bisa dipahami jika dia memahami tentang karakter daripada pipa terbuka dan tertutup. Sama-sama bentuknya pipa, kalau ini dicopot, otomatik ini kekakuan torsinya drop. Seperseratusnya. Jadi ini sangat penting sekali. Jadi itu mengapa kalau kita melihat untuk papan reklama yang tunggal itu semuanya pipa. Tidak ada yang profil baja. Karena mereka tahu karakter dari pipa memang luar biasa terhadap torsinya. Kemudian struktur pelengkung dengan profil ganda ternyata memberikan kinerja lebih baik dari pelengkung tunggal berlengkung. Oke, tapi tentu hanya bekerja jika ada diaframa dan bracing. Sedangkan di hutan kayu, diaframa dan bracingnya tidak diperhatikan. Nah ini yang memicu. Kedua, profilnya sendiri-sendih masih stabil, jadi sebenarnya masih oke. Kemudian bracing tidak ada, maka kalau bracing tidak ada, maka karena dua, maka hanya bisa bekerja jika tumbuhannya jepit-jepit betulan. Bagaimana sekarang kondisi tumbuhannya? Ini yang perlu kita evaluasi. Ini gambaran antara bentuk yang sebelum dan sesudahnya. Jadi memang reviewer sudah berhasil mengidentifikasi adanya pentingnya tumbuhan jepit. Sudah bagus sekali. Tapi implementasinya nanti kita perhatikan, di bajanya untuk yang arah vertikal dikasih tulangan gede banget di MR25, tetapi di betonnya tidak disiapkan. Jadi tidak konsisten di sini. Ini menarik ini ya. Sehingga nanti kita coba robo. Jadi sebenarnya tidak perlu ahli-ahli banget, tapi dengan melihat istilahnya ketidak konsistenan antara penulangan di angkur dan tulangan di betonnya yang tidak pas. Mungkin untuk yang perbaikan di bajanya oke, tapi di tumbuhannya tidak oke. Padahal ini menjadi bagian penting dari tadi. Dan ini memang kelihatannya di situ. Tidak mengaklumatasi. Angkur M24 banyak dipakai. Ada dipasang di bawah, ada di ujung. Nah ini jujur sih, ini termasuk detail yang aneh. Di literatur tidak ada. Tapi kalau orang mungkin pede, ya inilah memang namanya inovasi orang Indonesia. Tapi memang saya lihat tidak ada literatur. Di jurnal-jurnal juga saya tidak dapat dan adanya di sini. Kolom beton di ujung profil WF terkesan tambahan. Memang kesannya tambahan. Detail ujung relatif lebih tipis, apalagi ada tulisan penambahan titik angkur pada file cap. Apakah ini perubahannya tidak dibuat kooperensif atau tidak ini penumpang. Dan nanti kita kelihatan dan ternyata memang tidak kooperensif. Ada kelalaian dan ketidaktahuan. Dan karena ini proyek pemerintah yang mengevaluasi, juga tidak ngeh bahwa ini menjadi masalah. Jadi sebenarnya ini sudah dilihat oleh banyak orang. Artinya bukan proyek padat karya untuk bangunan desa. Itu mungkin kalau ada yang nyumbang masih oke. Ini proyek APBD mestinya harus dapat dipertanggung jawaban oleh ahli-ahlinya. Mestinya demikian. Ini gambaran evaluasi tumpuan ujung. Kalau kita perhatikan apakah ini efektif atau tidak, sebenarnya ini juga menarik. Ada orang mengidentifikasi kekuatan tumpuan. Dan ini tentu perlu dipahami. Oke, coba kita lihat. Karena bagian yang hancur di tumpuan akan ditinjau. Oke, ini. Apakah telah terjadi? Oke, coba kita lihat. Terhadap tegangan momen lentur, tegangan terbesar itu ada di bagian sayap. Jadi kalau kita melihat momen itu di sini. Kalau begitu, akibat momen aksi, maka timbul gaya tarik T. Jadi kalau tarik T besar, maka sebenarnya ini enggak berguna. Karena nanti akan dipikul oleh tekan dan bagian ini. Jadi sebenarnya bagian ini tidak bekerja. Jadi kalau dulu kelihatannya, wah ini sudah ditambahin macam-macam. Sudah yang bekerja itu di bagian di ujung-ujung sini. Ini kuat enggak? Di sini kalau kita lihat, kita lihat kesimbangan terjadi tekan dan tarik. Nah, tarik di sini pasti harus dipikul oleh tulangan. Tulangannya sama enggak tulangan ini? Kalau tulangannya enggak ada, otomatis enggak akan bekerja. Maksudnya pun ini hebat-hebat. Dan ini jelas ya, bahwa memang nanti kelihatan yang robo di sini ini masih utuh dan memang ini enggak bekerja. Oke, tidak meningkatkan. Jadi kalau kita perhatikan, pemasangan angkur vertikal di bagian bawah itu tidak meningkatkan kapasitas momen tumbuhan. Jadi tidak meningkatkan, meskipun besar-besar enggak nambah. Gaya tarik tetap harus dipikul oleh angkur horisontal yang bagian atas. Kalau kita perhatikan, angkurnya diameter 24, panjang angkur tetanggal hanya 18D. Masalahnya masuk enggak, cukup pendek. Nah, ini tentu menjadi dipertanyakan panjang pengangkuran ini. Dan memang ini enggak usah dipertanyakan, aktualnya tadi seperti tadi disebutkan sebagai labratum memang ini robo. Dan kalau kita perhatikan, tulangannya coba perhatikan, yang di bagian atas yang nambah ini. Ini hanya tulangan minimum, diameter 13, jarak 150. Sedangkan yang di bawah itu 20D29. Jelas lah ya, artinya di sini itu tulangannya kurang, tulangan minimum. Jadi ya, enggak usah dihitung, enggak usah diapa-apa. Ini kalau ketemu ahlinya, otomatis ini pasti penyebabnya dan faktanya memang demikian. Hitungannya kuat harus lebih banyak dari jumlah angkur horisontal. Ini gambaran tentang konsep kesimbangan. Sebenarnya ini dapat dihitung dengan strategi model. Berapa jumlahnya, jumlah tarik dan faktanya demikian. Kalau Anda perhatikan di situ, tulangan baja terpasang arah vertikal lebih sedikit dibanding ukuran jumlah angkur yang terpasang. Jadi betul sekali bahwa tadi ada penambahan itu hanya instruksi tambahan, tetapi di pekerjaan beton terlupakan. Tidak konsisten antara aksi sama reaksi. Hukum kesimbangannya tidak ada. Kolom beton, karena namanya tambahan juga tadi tidak terbentuk konfeyen, hancur, karena mau nahan tarik beton sehebat apa FC berapapun, kalau tidak disediakan tulangan, ya roboh pasti. Itu karena konsep detailingnya, di mana sebenarnya itu sudah ada ada petunjuknya di metode satay model untuk mengantisipasi bentuk-bentuk yang tidak biasa. Kemudian di sini, karena tidak terlalu berfungsi, karena ini ketarik ke atas, jadi ini sambungan memang, ya sambungan alasnya tidak sempurna. Memang betul, karena ini juga tidak terlalu bekerja. Oke, jadi mungkin hampir selesai, ini tinggal saya coba bacakan. Saat angkur gagal memikul gaya tarik T, kondisi tumpuan berubah dari jepit-jepit menjadi sendi-sendi. Oke kan? Karena momennya tidak kuat. Nah, kemudian asumsi deformasi lateral ditahan angkur vertikal. Tetapi meskipun ada itu, maka dari hasil analisis tadi, karena bentuk kurva yang horizontal, maka terjadi penurunan kekuatan dari jepit ke sendi tinggal 8,6 persen kekakuan semula. Terjadi drop penurunan 1,6. Tapi terjadinya secara mendadak menimbulkan potensi tadi. Menunjukkan kondisi sendi-sendi, akibat berat sendiri cukup kritis, apalagi ditambah dengan plat beton di atasnya. Akibatnya struktur mengalami ledutan yang semula, dan akhirnya menyebabkan keruntuhan. Kesimpulan, jembatan hutan kemayoran memang kecil dibandingkan jembatan. Pulau Balang yang 403 meter, ini hanya 1 per 10. Hanya untuk pejalan kaki. Akhirnya memang banyak orang menganggap ini kecil. Tetapi karena diremehkan, dan mungkin karena proyek yang kecil, maka tidak dikerjakan oleh profesional. Ini tentu menjadi ahli-ahli yang sekedar menggunakan SKA-SKA asal-asalan ini. Jadi ini tentu perlu menjadi perhatian. Tetapi meskipun kecil, tetapi karena adanya lengkung di bidang vertikal dan horisontal, ini bukan masalah yang sederhana. Ini adalah termasuk jenis struktur yang khusus. Yang mana jenis struktur ini tidak diajarkan di level S1. Yang memahami hanya tentu saja orang-orang yang memang mendalami permasalahan engineering, yaitu tentu yang profesional. Nah, profesional adalah tahu apa yang dia tahu dan tahu apa yang tidak tahu. Jadi sebenarnya kalau pelaksananya tahu apa yang dia-dia tahu, maka tentunya bisa minta tolong pada teman-teman yang lain. Tapi kalau terlalu sombong dan ingin dipegang sendiri proyeknya, nah itu penyebabnya. Akhirnya dibuat asal tanpa memberhitungkan kaedah rekayasa khusus yang penting. Meskipun tidak ada korban jiwa, memang harganya relatif murah, tapi ini merupakan petunjuk bahwa profesionalisme di dunia konstruksi Indonesia masih dipertanyakan. Saya kira ini menjadi tugas dari Pak Drajat sebagai Ketua Haki, dan saya kira sesi kali ini juga memberi gambaran juga. Jangan karena kita merasa sudah pintar bikin jembatan yang bentang besar, maka yang kecil-kecil seakanan pasti bisa. Saya kira demikian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Sudah Pak Drajat. Halo Pak Drajat, sudah siap? Sudah. Belum jam 12. Andreas, enggak boleh. Iya, ke-mute Pak, bentar. Pak Drajat masih ke-mute Pak. Sebentar Pak. Sebentar Pak. Oke, baik Pak. teman-teman sekalian, secara panjang lebar tadi Pak Wir sudah menceritakan, basic-basic yang harus kuasai oleh seorang engineer. Saya tidak menggunakan kata insinyur, karena insinyur sekarang bisa jadi dualisme. Saya menggunakan kata engineer. Dan kemudian disinilah kita memang, perbedaan kita itu, engineer itu dua tambah dua, enggak perlu sama tempat. Nah, ini tahan terlain adalah seperti itu. Jadi, sangat penting sekali untuk kita pahami bersama tanggung jawab kita sebagai engineer, agar terutama bisa menghasilkan suatu produk engineering yang aman. Nah, itu merupakan suatu amanah buat kita semua, para engineer. Jadi, ini ada pertanyaan 16 buah. Kami persilahkan saya lihat satu persatu. Yang mana? Yang mana? Yang mana? Mulai yang mana? Jam sepuluh tiga satu, Pak. Data Widawar. Oke. Oke, disini pertanyaannya. Disin pertanyaan, Bapak, satu, berapakah besar deformasi yang terjadi pada struktur jembatan Capital State pada arah memanjang jembatan pada sumbu X? Arah melintang jembatan pada sumbu Y dan arah gravitasi jembatan sepanjang sumbu Z pada setiap kombinasi beban. Ini pertanyaannya, Pak. Kedua, berapakah lebar jembatan yang masih tetap stabil terhadap pengaruh aerodinamik akibat beban angin, serta masih memenuhi syarat lantutan maksimum ESTO dan EISI. Silakan, Pak Wiu. Itu Pak Armen ya, kayaknya ya, karena bertanya tentang Capital State, Pak Derajat. Oh, ini untuk Anu ya? Jadi bukan ya? Iya, iya. Oke, oke, oke. Jadi saya lanjutkan selanjutnya saja. Yang rohmat romdani, Pak. Informasi yang dikasihkan ke saya salah, tuh, berarti. Oke. Selamat siang, Pak Wil. Selamat siang, Pak Wil. Semoga selalu diberikan kesehatan. Isin bertanya, saya dari PT Widayakarya. Tiga tahun ini ada gelagar jembatan dan dari Bajak. Oke. Oh, iya, iya. Saya sudah membaca, Pak. Saya sudah membaca, Pak. Saya baca, Pak. Oke, Pak. Pak Rohmat, tenang. Ya. Diberikan tiga tahun ini ada gelagar jembatan dari Bajak seperti gelagar PCI Girdir. Namun sistemnya bukan box steel yang disambung dengan baut. Suntur Bajak ini disebut unibridge, sistem sambungan menggunakan paku join, bentang maksimum bisa 60. Ya, ini beda lagi nih ya. Berarti ini sebenarnya tipe-tipe jembatan khusus ya, kalau saya pelajari. Tapi ini pasti bukan curve ya. Kalaupun curve ini karakternya lain. Jadi, kalau enggak salah itu tetap vertikal. Jadi, memang kekuatannya, patentnya di-join tadi. Jadi, join tadi. Ini kemudahan dalam pemasangan. Tahu saya begitu, tapi saya belum mempelajari lebih lanjut. Itu, Pak Rah. Rohmat Remdani. Ya, betul, Pak. Itu pakai dengan sistem box, Pak. Nah, itu. Pak Iwan baru lebih tahu nih, karena ini pakai penah. Sudah dipasangkan di lever lamong gitu. Dan sudah di uji beban juga. Jadi, memang kepraktisannya adalah dengan menggunakan, istilahnya pin ya, jangan pakai paku join, pakai pin. Nah, pinnya itu yang letak dari unsur presisinya. Karena bagaimana jembatan itu lebih penting pada geometri, sekaligus, apa namanya, jangan sampai fatigue. Betul, betul. Jadi, presisinya tinggi sekali. Ini yang dipatenkan oleh pacier itu. Dan kerjasama dengan bijakarya untuk di Indonesia-nya. Termasuk juga materialnya khusus itu, tidak hanya sekedar bentuknya kalau kita tiru, tapi ternyata di dalam materialnya sendiri. Oblak. Ya, betul. Oke, saya kira itu. Kemudian itu ada pertanyaan dari Pak Usman, bahasan itu. Menurut ASTO, L per 500. Oh, ya, ya. Itu si ASTO. Ini kan ceritanya yang bukan ASTO. Kalau dia sudah sampai tahu ASTO, mungkin enggak sampai roboh itu, mesti Pak Usman. Saya kira itu. Jadi, sebenarnya problemnya itu sebenarnya kompetensi tadi. Jadi, tadi sebenarnya saya hanya menekankan. Dia itu harusnya tahu bahwa ini itu risiko. Sehingga cari tahu ahli itu saja. Tapi kalau dia sampai tidak bisa membuka buku ASTO, tahu syaratnya L per 500, rasanya sih tidak akan terjadi permasalahan ini. Kalau di Indonesia malah, Pak. Untuk beban mati, L per 300. Tapi kalau untuk live load, L per 800. Jadi dibedakan itu. Itu dari TOTO, Pak. Saya membantu saja. Kalau pakai profil bok, apakah bisa jika dibanding? Ya, bisa. Karena konsepnya sama antara pipa dan profil bok. Kalau pipa itu, maksud saya, untuk beban yang 40 meter itu masih bikin. Profil bok yang terpaksa harus bikin lebih mahal. Itu tadi maksudnya. Kalau untuk usursi besar, ya pasti bok lebih bagus daripada pipanya. Apalagi ini. Dan sambungan angkur harus menahan momentorsi dari kopi. Ya, betul. Saya kira itu. Saya kira sih sambungannya demikian, Mas TOTO. Itu, Pak. Dari Pak Puji. Kurniawan tadi. Pak Puji. Artinya tidak konsisten. Artinya saya bilang begini. Kalau tidak konsisten, itu pasti salah. Karena kalau bentuknya itu, karena begini dalam kasus itu, saya menjumpai orang sistemnya berbeda-beda antara model dan aktual, tapi dia konsisten dari awal sampai akhir seperti teori itu ternyata oke-oke saja. Tapi kalau antara teori tidak konsisten dengan praktek, itu pasti salah. Dan itu kalau saya jumpai, ya langsung ini dicoret. Saya kira itu. Konsisten itu masalah besar. Kalau model itu bisa macam-macam. Setiap orang punya konsep yang bisa berbeda-beda. Karena saya dulu juga pada waktu awal itu ngototnya A, tapi ternyata B juga ada. Dan ternyata B juga tidak apa-apa. Saya perhatikan, yang penting itu adalah selama dia konsisten asumsinya sampai akhir, kayaknya tidak ada problem. Apakah sendi atau jepit, selama dia bisa ikuti, maka biasanya kalau sendi, maka momennya membesar di lapangan. Kalau jepit, membesar di tumbuhan. Jadi konsistensi itu penting sekali. Saya kira itu Pak Puji. Ada apa, Pak? Tangan sedikit, Pak. Ada, ada gium, kalau di dalam ilmu struktur, meskipun itu terbangun dengan kokoh berdiri, itu belum tentu benar. Tapi kalau sudah terbangun dan kolab, itu pasti salah. Betul, betul. Jadi saya bermula dari adanya kolab, jadi materi itu pasti salah ya, Pak Iwan. Jadi, kalau pun terbangun dengan bagus, indah, dan sebagainya, itu belum tentu benar, Pak. Betul, betul. Seperti kasus yang di pacitan itu ya, Pak Iwan ya, sudah terbangun ke 137, baru terlihat di 138-nya, itu contoh. Sehingga di teman-teman komite itu, kalimat sudah pernah dibangun, sukses itu nggak boleh digunakan ya, Pak Iwan ya. Ya. Ada, gitu. Tapi kalau sudah ambruk, itu pasti salah. Ini perlu di, yang ambruk itu perlu dibahas, Pak. Jadi kita bisa, jadi orang-orang itu menjadi waspada. Karena waspada itu membuat orang menjadi terhindar untuk masalah. Dan kita tidak boleh, istilahnya, Pak, membenarkan kebiasaan. Iya, betul. Tapi yang harus itu adalah membiasakan benar. Iya, iya, iya. Setuju, Pak Iwan. Itu yang klu yang dipakai untuk komite, kan? Iya. Pak Arief ya ini ya, Pak. Sudah ya, Pak Arief ya? Saya kira dari teman-teman sudah cukup ya. Kok saya malah jadi Pak Amitian. Kemudian ada, ini Pak, pengalaman juga mengurusi kayak-kayak gini itu ya. Seringkali orang menyebutkan detail itu adalah setan. The detail is ghost. Dan kita harus bisa mendetailkan dengan baik. Terus kemudian, tapi khusus untuk jembatan ada satu lagi, Pak. Itu adalah jembatan ada satu lagi, Pak. Untuk membuat jembatan ada satu lagi, Pak. Untuk membuat jembatan ada satu lagi, Pak. saya tidak sopan kalau kita mendesain jembatan tetapi norak. Jembatan itu harus cantik. Itu sebetulnya kita ngikutin juga. Karena sifatnya ini untuk publik. Jadi jangan sampai membuat jembatan yang asal-asalan itu juga jangan. Jadi mesinnya harus ada unsur estetika. Karena ini di publik. Tapi biasanya kalau sudah menyangkut estetika, itu harganya mahal. Ini kita maklumi. Masih ada pertanyaan ini. Saya mau jawab Pak Usman ini, Pak. Oh ya. Pak Usman ini bertanya, pakai WF 600 x 200, apa bisa diganti 600 x 600? Ini kedua profil WF tadi, masih termasuk karakter open section. Artinya kekakuan torsinya kecil. Jadi kalau untuk lengkung yang torsinya besar, maka 600 x 600 itu tidak efisien. Karena bertambah berat, tapi inersia torsinya kecil. 600 x 600 itu cocoknya kalau digunakan untuk lengkung vertikal. Jadi pelengkung vertikal itu. Sudah ya, masih apa lagi? Jadi untuk torsi itu diusahakan close section. Ya, betul. Ini ada pertanyaan yang saya nggak bisa jawab, Pak. Ini Pak Iwan ini cocoknya. Pak Ruli ini, Pak. Yang mana? Pak Ruli, mohon bertanya, Proh, apa harus dilakukan oleh sebagai engineer dalam kontraktor sebelum melaksanakan pekerjaan seperti Jembatan Utan Kemayoran? Siapakah yang bertanggung jawab dan biaya kerugian serta apa hukum pidananya? Nah, ini saya nggak tahu. Waduh. Kalau kayak gini, ini untuk jadi pertanyaan saya ya. Desainer itu harus menjamin desainnya. Tapi kalau dilaksanakan oleh kontraktor-kontraktor itu fungsinya yang profesional harus meyakini bahwa yang dilaksanakan itu benar. Jadi kontraktor tidak boleh melaksanakan, tetapi tidak meyakini itu benar. Boleh nambah, Pak. Nah, ini kalau ini tanggung jawab dan sebagainya akan rumit. Pak Derajat ini. Ini nambah dikit, Pak. Penirai ahli. Nah, ini Pak Derajat ini. Ya, ini Pak Derajat. Kalau dari praktek yang di Indonesia, memang praktek di kita itu masih belum tertata sistem tanggung jawabnya, Pak. Kita ada konsultan berencana, ada konsultan pengawas, ada kontraktor pelaksana. Tapi prakteknya, konsultan pengawas ini atau juga kadang-kadang sampai pada level MK, seringkali hanya jadi tukang posbar. Padahal sebetulnya kalau di luar, kalau ada konsultan perencana dan konsultan pelaksana atau MK, maka otomatis kalau dua-duanya bekerja secara profesional, pekerjaan kontraktor tidak mungkin menyalahi apa-apa yang disepakati oleh mereka berdua. Jadi kalau desainnya sudah betul, karena tentunya sudah melalui tim yang mereview, kemudian dilaksanakan oleh kontraktor sesuai dengan gambar perencanaan atau construction drawing, disertai dengan teknologi-tenologi pelaksanaan, dan diperiksa oleh konsultan pengawas dengan baik dan konsultan pengawasnya menandatangani shock drawing yang diusulkan oleh kontraktor, maka kalau di luar, kalau terjadi kecelakaan, yang bertanggung jawab itu adalah konsultan perencana dan atau konsultan pengawas, bukan kontraktor. Nah itu yang di kita belum terbiasa, Pak. Jadi itu ilustrasi di mana kita mengadami masalah yang besar, karena kita tidak terbiasa dengan sistem itu. Kalau di luar itu, yang bertanggung jawab dari konsultan pengawas itu atau MK adalah signer, jadi yang menandatangani. Karena kalau konsultan pengawas tidak menyepakati usulan dari kontraktor pelaksana, maka kontraktor tidak boleh melaksanakan di lapangan. Itu intinya, Pak. Ada di. Nah di kita ini seringkali konsultan pengawas itu cuma ngawasin doang, tanah tangan-tanah tangan, cuma gitu doang. Nah itu yang salah sekali, Pak. Itu yang harus kita perbaiki, khususnya nanti dengan ada undang-undang yang baru ini yang di mana tanggung jawab itu harusnya diminta lebih banyak. Oke, barangkali itu masukkan dari saya, Pak. Silahkan. Ya, terima kasih, Pak Drajat. Ini cocok, ada pertanyaan lagi nih. Kayaknya yang cocok nih Pak Iwan jawab nih. Seperti apa regulasi mekanisme dari Kementerian PUPR untuk mengontrol hasil desain dari jembatan di daerah-daerah? Baik jembatan sederhana, overpass, ataupun jembatan khusus yang perencanaannya, DED-nya dibiayai oleh APBD. Ini Pak Iwan, kayaknya pas nih Pak Iwan. Waduh, ini yaudah saya membantu jawab, Pak ya. Kalau soal kebeneran dan sebagainya, nanti diuji lagi. Tapi intinya gini, Pak. Halo? Ya, ya. Silahkan, Pak. Yang bertanggung jawab itu yang keluar indah, Pak. Yang bertanggung jawab itu adalah karena ada istilah kemaksa pengguna anggaran. Jadi, mestinya, kalau dari sisi pembinaan teknis, memang itu kewenangannya di T1. Tapi, kalau sudah menyangkut soal pelaksanaan dengan anggaran dari daerah dan sebagainya, itu tanggung jawabnya ya, mereka yang meluarkan duit itu. Hanya kita punya suatu peraturan, kalau bentangnya lebih dari sekian, itu bisa lewat pusat dengan KKJJJ-nya. Terus kemudian bentangnya komplikated, bisa konsultasi ke KKJJJ-nya. Nah, peraturan itu memfasilitasi pembantuan atau advis teknis seperti itu. Tapi, kalau salah tanggung jawab, itu di mana-mana itu ya keluarga duit yang punya kuasa. Kira-kira itu, Pak. Ya, ya. Tepat itu saya kira ya. Baik, terima kasih, Pak Ewa. Ini pas nih. Lalu ini Pak Rohmat Romdhani, ini saya kira saya ini. Software komputer untuk analisa struktur pelengkung horizontal yang Pak Weir merasai apa? Ya, kalau software semuanya bisa. Saya tadi hanya analisi pakai yang student version. Itu kan sebenarnya tool saja. Ya, kira-kira begitu. Tapi mohon dipahami, Pak Mer, ya. Software itu alat bantu. Betul, betul, Pak. Ya, setuju. Harus memahami anunya, pre sama post dan sebagainya sampai kepada interpretasinya dan sebagainya. Ya, setuju. Setuju, ya. Kemudian, Pak Puji, Pak Puji itu lebih detail. Konfigurasi Blitz-Bitz yang cocok seperti apa untuk akomodasi. Nah, ini tentu kan ini detail lah ya. Ini di buku saya ada ini ya. Tapi kalau untuk torsi memang belum. Ya, itu kira-kira itu. Kemudian, Pak Ari Adi, jembatan bentang yang memakai gridel balok peton, ada balok di rumah cara nempati ke balok. Nah, ini kan prinsip ini ada di standar PU 15 meter mah, enggak terlalu besar lah ya. Kemudian, Pak Adal, kita tahu bahwa yang jadi masalah ada bukan karena hal besar, tapi lebih kepada hal kecil detailing untuk depannya apakah dijumpai kasus-kasus jembatan serupa khususnya dan sebagainya hal apa fokus utama agar tidak. Ya, tadi kalau sebenarnya struktur selama kita mengetahui karakter strukturnya dan menyiapkan detail-detail sesuai dengan karakter tersebut, maka tentu saya kira mudah diatasi. Ini tidak hanya ke jembatan, tapi pada struktur-struktur yang khusus. Struktur-struktur khusus termasuk juga kayak cool sheet yang enggak ada detailnya, itu jangan langsung hanya nyomot ambil dari detail PEB semacam itu. Pokoknya harus dipahami dulu. Saya kira tergantung dari orangnya, demikian. Kemudian, iji bertanya untuk connection ke bridge, apakah full welding connection diterapkan? Ya, bisa diterapkan. Welding, hanya welding ini tentu harus hati-hati. Welding itu teoretis paling bagus, tapi prakteknya enggak gampang. Jadi memang harus pakai perhatian. Itu ada, Pak. Dari Intan Monica itu, Pak. Intan Monica. Oke, oke. Sama siang, bagian perilaku struktur jembatan half-through bridge half-through dengan mid-span 2070 sehingga terbentuk cantilever yang menyebabkan jembatan tidak balan. Pada prosesnya digunakan kontribut sehingga dicurgai jembatan sudah mengalami residual stress. Kemudian jembatan tersebut mengalami lendutan setelah dua tahun. Masalah yang kalau baja mengalami bertambah lendutan, apa ini ya, Pak Iwan? Itu biasanya karena satu lagi itu shrink and creep-nya komposit-nya menjadi berkurat. Kita berkecil. Beton berarti ya? Ada betonnya ya? Iya. Beton ya? Karena kalau bertambah itu berarti creep kan? Kalau enggak kan biasanya juga bisa juga kalau menggunakan sambungan slip-kritis terjadi slip. itu kan juga. Itu juga. Iya. Ini juga harus dilihat ya, Pak Iwan. Jadi untuk ngitung sekarang itu juga harus ada pengaruh waktu dan bagiannya dianalisis time-dependent. Kalau baja kan mesinnya kalau enggak ada slip-kritis kan oke ya, Pak Iwan? Nah, itu yang komposit action-nya itu. Oh, komposit ya. Berarti ada betonnya. Itu pasti tadi. Saya enggak membayang yang kayak apa nih. Tapi kalau baja-baja semua dan betonnya itu hanya komposit lokal tidak menambah kekakuan keseluruhan mesinnya enggak boleh. Itu mesinnya ya. Jadi elastisitasnya turun kan rasionya itu. Kalau komposit ya, Pak Iwan. Ya. Sudah habis nih. Masih ada apa yang monopor jembatannya art-tight. Kalau art-tight mestinya kan tariknya dari baja juga. Lengkungnya dari lengkungnya dari apa nih? Struktur jembatan apa? Mana, Pak? Bentar. Ini baling bawah, Pak. Jembatannya pro jembatannya baju loh. Jembatan baja nih. Jembatan baja berarti kan enggak ada krip, Pak. Lihat lantai-nya. Tapi kan ini kan istilahnya keseluruhan ya. Keseluruhan kalau lantainya itu berarti lokal kan? Lokal ya. Nah ini coba dilihat. Nanti coba itu di diteriat gambarnya suruh mereka berdiri gambarnya. Tidak detil ya. Takutnya ini bersifat umum. Saya kira cukup. Pak Andreas cukup. Udah, Pak. Ya, Pak. Sebenarnya, Pak. Pak Dajat mau bicara, Pak. Silakan, Pak Dajat. Barangkali, Pak, itu kasusnya tadi dia menyebutkan jembatannya arshtide. Itu kan rencananya balans country lever. Ya kan? Konsepnya. Tapi ternyata country lever-nya kan cuma 25. Kemungkinan tidak cukup mengimbangi sehingga barangkali yang rencananya tadi mungkin menjadi fungsi sebagai sendi para kumpuannya tidak berfungsi sebagai sendi sepenuhnya, Pak. Barangkali itu yang bisa terjadi. Kita nggak tahu kalau kita nggak punya soalnya, Pak. Iya, iya, iya. Bisa banyak. Kalau saya bayang barangkali ini kesempatan anu, Pak? Kesempatan musih, Pak. Musih 3 berapa itu, Pak? Hah? Pertagas itu? Yang dari kecil itu, Pak. Yang arshti, tapi akhirnya kita kayak bebannya dikurangi karena itu tadi country lever yang panjang, rencananya panjang jadi lebih pendek yang kebawah itu sehingga nggak seimbang. jalan terus sepertinya. Ingat, Pak. Di Riau, Pak. Saya lupa, musih 3 atau musih 4, Pak. Saya lupa. Pak Dacer berlebih tahu. Yang musih-musih tol atau yang enggak. Saya nggak ngikutin, Pak. Belangkota. yang akhirnya tetap dipakai, tapi penggunaannya dibatasi bebannya, Pak. Oh, itu jembatan siak-siak. Siak 3. Siak 3. Siak 3. Itu maksudnya itu, Pak. Oh, itu yang maksudnya. Lebih panjang dipendekin karena lingkungan. Akibatnya terjadi salah. jadi rencananya tadinya bisa berfungsi mengimbangi, jadi berfungsi dia tidak, dia di, apa, tungkuannya sendi roll, kalau nggak salah. Tapi diimbangi dengan kantilever tadi. Nah, kantilevernya tidak, tidak apa, tidak sepanjang yang direncanakan sehingga unbalance akibatnya. Ya, sebetulnya siak 3 ini. Saya masih ingat. Ya, Pak. Ya. Ya, itu komplikated sih. Itu urutan arah kerjanya juga tidak pas. Terus kemudian pengecorannya barangkali. Dan ada satu lagi yang ada kaitannya sama archbreeze tadi. Kan mereka memasang menggunakan menara. Tapi waktu dipasang bertahap tadi, masangnya nyambungnya kan pakai baut. Bautnya tidak dikencangkan 100 persen, Pak. Jadi 70 persen sambung lagi 7 persen sambung lagi sampai udah nyambung betul, baru dikencangin bersama-sama. Ya udah repot salah adanya, Pak. Ya. Tekniknya yang salah. Terjadi snaking. Ya, betul, Pak. Ya. Ya, jadi memang kalau kalau belajar mau jadi belajar naris painter terus belajar jalan dulu istilahnya. Jalan baru belajar naris painter. Oke, Pak. Apalagi, Pak Pak Wil, barangkali ada pertanyaan lagi. Tadi sudah sejarah semua. Jadi Pak Derajat tampak pajahnya saja. Jangan biar segar. sebentar, Pak. Gimana Pak? Saya kira sudah cukup. Ini saya apakan ditanyaan. Pas jam 12 makan siang. Baik, kalau betul. buatan sejarah